Adibal Sahrul juga tak mau ketinggalan dari artis lainnya, untuk memberikan hadiah kepada sang juara di Akademi 6 Indosiar, yakni Owan Boalemo. Diketahui, sang coach dangdut Indosiar tersebut, diam-diam juga berikan hadiah spesial kepada perwakilan dari Provinsi Gorontalo tersebut, selaku pemenang pertama dalam kompetisi tersebut. Hal itu disampaikan langsung oleh Adibal Sahrul, saat menjawab pertanyaan dari awak media beberapa saat yang lalu. Selain hadiah pribadi darinya, Adibal Sahrul juga mengatakan, bahwa dirinya tengah mempersiapkan lagu khusus kepada Owan Boalemo, sebagai juara 1 dan 6 Indosiar. Diakui Adibal Sahrul, lagu tersebut sudah rampung 85%, dan akan rilis dalam waktu dekat ini. Sebagaimana diketahui, pertama dalam sejarah belantika musik Gorontalo, Haryanto Tuna alias Owan yang berasal dari Desa Pentadu Barat, Kabupaten Boalemo, berhasil juara 1 di Di Akademi 6, Rabu, 21 Februari 2024. Ajang pencarian bakat yang dihelat oleh stasiun TV Indosiar itu memang dihususkan untuk para penyanyi-penyanyi dangdut berbakat yang diikuti masing-masing perwakilan dari 38 provinsi di Indonesia. Setelah melewati babak penyisihan yang panjang, akhirnya Owan dari Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo menjadi juara 1 setelah mengalahkan Novia dari Kabupaten Serang, Provinsi Banten yang puas di peringkat kedua. Penentuan juara itu dihitung dari perolehan polling SMS terbanyak. Memang saat penentuan juara polling kedua peserta saling kejar. Hingga akhirnya Owan yang menjadi juara pertama dengan perolehan polling sebanyak 53,27 persen dan Novia hanya mendapatkan polling sebanyak 46,73 persen. Mendapat juara pertama, Owan langsung sujud syukur dihadapan kedua orang tuanya, tangis haru kedua orang tua dan para pendukung Owan pun tak terhindarkan. Dalam momen haru itu Owan mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang ada di seluruh Indonesia, terutama para penonton yang dari tempat kelahiran Owan yaitu Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh penonton yang ada di seluruh Indonesia, terutama para penonton yang di Provinsi Gorontalo, dan khususnya yang ada di Boalemo, ucap Owan. Dengan berhasil menjuarai di Akademi 6, Owan berhasil mendapatkan uang tunai sebesar RP, 300 juta, trofi, dan satu lagu kemenangan. Sedangkan Novia juara 2 berhasil membawa pulang uang tunai sebesar RP, 200 juta, dan langsung mendapatkan peran dalam sebuah film yang akan ditayangkan di Indosiar. Owan menjadi juara 1 di Di Akademi 6, dan berhasil menyandingkan namanya bersama juara di Akademi sebelumnya seperti, Lesti Kejora, Evi Masamba, Icalma Jene, Vildan, dan Sri Devi. Untuk diketahui, Owan peserta dangdut Akademi 6 ini sendiri memiliki nama asli Haryanto Tuna. Ia sebenarnya berprofesi sebagai nelayan, namun memang ia memiliki suara yang merdu saat berdendang, jadi tak aneh jika ia menjadi sang juara pertama di dangdut Akademi 6. Amna, ibu kandung Owan menerangkan, jika anaknya sebelum jadi penyanyi adalah guru mengaji di kampungnya. Bahkan ia sempat menjadi juara satu lomba adzan dan suaranya memang merdu didengar. Owan sendiri merupakan peserta yang cukup piawai mengolah vokal, bahkan setiap kali tampil ia sering mendapatkan pujian dari para juri.